Oke Mbak Jud, menjelang kuasa ini gimana nih? Alhamdulillah seneng banget, kita masih dikasih kesempatan untuk dipertemukan lagi di bulan Ramadhan Gimana nih bulan kuasa, ada menu spesial nggak? Aku sih seperti biasa, anggap kuasa kali ini aku insya Allah mau kusuk, mau lebih dekat sama keluarga Karena lagi ada syuti gitu ya, jadi pengen lebih banyak apa ya, di rumah gitu menyiapkan ura puasa buat suami, buat anak Jadi saya pengen lebih banyak mendekatkan diri sama Allah, kegajian-kegajian di bulan Ramadhan ini Tapi selama bulan puasa ini kebanjiran job nggak sih? Gak kan, aku tadi udah bilang, aku kebegah kembali, jadi di bulan Ramadhan ini lebih mau mengusyukkan Tendiri gitu, lebih karena memang lagi banyak kegiatan, lagi mau lebih banyak datang kajian-kajian Lebih seperti itulah, karena memang ada kesempatan yang tidak ada kegiatan di luar Maksudnya kegiatan rutin syuting ya Di keluarga ada menu spesial untuk bulan puasa? Biasa sih kalau bulan puasa ya pasti menurutnya kayak, seneng buka puasa pakai gorengan, terus kayak gitu es-es buah, itu udah biasa Tapi apa ya, ya kalau, aku kan kebetulan sahur itu kan nggak sahur, jadi cuma makan korna Jadi kita cuma, dia biasa bilang buka puasa ya macam-macam Takjil, takjil Akhirnya aku, kita tuh jangan terlalu suka takjil, jadi buka selalu dengan gorengan, gorengan-gorengan Tapi buat sendiri, Mbak Cud, buat sendiri ya Cuma aku suka gorengan asin-asin, sama ya kadang-kadang bikin es kelapa, es buah Tapi kaya takjil yang manis-manis, kayak kolak, kayak gitu, aku suka nggak terlalu suka Kadang-kadang kalau misalnya ada bikin aja, kita jarang bikin, karena kadang makan juga Untuk kegiatan anak sendiri, Mbak Cud? Anak sekarang lagi ujian, jadi saya tuh selalu pengen berdoa, terus semoga ujiannya dilancarkan Karena ini, ini tahun-tahun terakhirnya dia, lulus SMA Jadi aku tuh selalu, makanya pengen banget, ini lagi kusuh banget doaannya buat anak aku Supaya lulus dengan hasil nilai yang baik, dan masuk ke universitas yang dia berdoa Mbak Cud, ada rasa takut nggak? Sekarang kan lagi viral nih Kasusnya bullying itu bullying, ada rasa ketakutan nggak untuk anak Mbak Cud? Ada, ada, karena anak aku umurnya juga 17 tahun Di kelas akhir juga, jadi sebagai orang tua Ada kadang-kadang ya, misalnya gini, aku juga prihatin dengan kasus bullying Terus sebagai, bilang korban, pasti aku prihatin banget dan parah banget Tapi di satu sisi kita nggak disiawi, aku juga prihatin banget dengan orang tua pelaku gitu loh Karena bagaimanapun, ngenes banget sih saat akhir dia itu, dia harus, apa, nggak bisa menyelesaikan sekolahnya Maka aku tanamkan ke anak aku, tuh dia, contoh yang nggak baik, jangan ditiru Pokoknya fokus sekarang ujian, sekolah yang benar, jangan bikin apa-apa, jangan ngerasa diri hebat, semua adalah teman Dan selalu harus saling support, membantu Agak memanajikan pertemanan anak nggak, Mbak Cud? Ada, agak, agak Halo, bentar-bentar, ada, ada, aku, ya Aku harus tahu anak-anak aku bergawal sama siapa, jangan sampai dia salah terlalu tahu Karena nama teman yang baik itu ada-ada yang saling support, bukan saling menjatuhkan Kucuk, makasih, nak Oke Terima kasih Terima kasih